Hola, welcome back to Sekolah Terpadu Putra 1 Youtube Channel Disinilah tempat kalian mencari tahu tentang kegiatan-kegiatan di Sekolah Terpadu Putra 1 Pada video kali ini, kami akan melanjutkan materi mengenai Kultur Sekolah Terpadu Putra 1, khususnya di SMP Putra 1 Jakarta Kultur Sekolah adalah budaya sekolah yang menggambarkan pemikiran, asumsi, nilai, dan keyakinan yang menjadi standar perilaku sehingga menjadi identitas sekolah Sekolah Terpadu Putra 1 berkomitmen untuk memberikan pelayanan pembelajaran terbaik Kepada peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Berkarakter jujur, bertanggung jawab, toleran, peduli, dan mandiri Berikut adalah beberapa kultur di SMP Putra 1 Jakarta Berdoa Sebelum dan Setelah Pembelajaran Semua guru dan peserta didik selalu berdoa sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran Baik dipimpin langsung oleh guru maupun salah satu perwakilan peserta didik Mereka berdoa menurut agamanya masing-masing Melalui kegiatan ini, peserta didik diajak mempersiapkan diri secara fisik dan psikis Agar lebih siap untuk menerima pembelajaran Serta bersyukur atas berkat pembelajaran yang sudah mereka terima Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah WG kita berdoa terlebih dahulu ya Naya Berdoa, masing-masing dipersilahkan Semua itu maka Allah, 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 Allah Saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini Saya bikin ini, saya bikin ini, saya bikin ini Pelajaran hari ini sudah selesai Terima kasih banyak yang telah berkontribusi hari ini Dan telah bersungguh-sungguh mengerjakan evaluasi Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan usiapan kepada kalian Mohon maaf Kita akhiri dengan doa kepada Tuhan Majelis ya, sayangnya Terima kasih untuk hari ini Selamat beristirahat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat pagi menjelang siang Selamat pagi menjelang siang Silahkan ref Piket kelas Peserta didik diajak bertanggung jawab Akan kebersihan kelas mereka Melalui kegiatan piket kelas Melalui aktivitas ini Peserta didik diajak untuk peduli terhadap lingkungan kelas mereka Dengan cara merapikan susunan meja dan kursi Setelah pembelajaran hari itu selesai dilaksanakan Kegiatan ini juga menanamkan rasa peduli kepada sesama dalam diri peserta didik Melalui aktivitas memeriksa ruangan kelas untuk memastikan tidak ada barang-barang teman lain atau guru yang tertinggal Sekian video kali ini Tunggu video selanjutnya dari kami Yuk bergabung di SMP Putra 1 Jakarta Agar kegiatan pembelajaran kalian lebih menyenangkan dan bermanfaat So, tunggu apa lagi? Buruan daftarkan diri kamu di sekolah terpadu Putra 1 Caranya, klik tautan yang ada di deskripsi video ini Jangan lupa follow Instagram, Twitter, Facebook, dan media sosial kami lainnya Serta hubungi call center kami jika kamu mau bertanya-tanya Dan yang terakhir jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton